Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Radian Buderta pada video kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana membuat VLAN di DGS1100 dan dia terhubung dengan mikrotik 951 UI2HND yang ada Wi-Fi nya ya guys Oke sebelumnya saya akan setup terlebih terlebih dahulu mikrotiknya ya kabel ini kabel ini terhubung ke komputer saya untuk setup-setup ya Hai Oke biar gampang nanti kita pindahkan kabel ini ya ke sini ya ke ether2 dulu Oke kita pindahkan dulu ya Oke kita pindahkan ke ether2 saya mau setup terlebih dahulu untuk mikrotiknya jadi nanti disini mikrotik ini akan membuat VLAN-VLAN ya pada port tiga ya ingat ya pada port tiga akan saya buatkan VLAN-VLAN dan pada port tiga ini terhubung ke switch manage DGS1100 di port satu ini sebagai trang istilahnya ya teman-teman ya jembatannya ya jembatannya jembatannya Oke dan di port dua D-Link ini ini terhubung ke laptop disini ya eh internetnya enggak saya pasang di port satu biarin dulu ya ini jadi untuk setupnya router ini saya gunakan komputer 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 PC di port dua atau ether2 Oke kita masuk ke DHCP Oh Sorry ini sudah masuk ke Winbox ya kita masukin box dulu ini saya tutup biar kalian enggak bingung Oke kita dan langkah pertama kita akan bikin file-nya teman-teman dimana di sorry di interfaces Oke lalu kita masuk ke VLAN Hai Nah di sini kita buatnya saya contohkan ya ini saya sudah buat sampai lima ya lima VLAN saya contohkan cara settingnya kita plus atau add misalkan disini VLAN 600 ya Hai terus interface nya di ether3 ya jadi seperti ini dia tertiga ya maka tertiga karena tertiga yang akan terhubung dengan DGS ini DGS1100 Oke disini file-nya dikasih 600 Oke kalian isinya sembarang ya temennya ini Hai contoh Hai Oke jadi ngisinya itu dikasih nama file-nya saya biasanya kasih nama file-nya 600 gitu terus ke untuk apa dia ini contoh ya eh terus file-nya jadinya diisi 600 ini yang pentingnya kalau ini cuma nama aja kalau ini yang penting ya ini bisa dari angka selain satu ya Hai bisa angka 2345 sampai ratusan kayak gini ya sampai ribuan nanti bisa bisa ya Hai Oke Hai selanjutnya interface nya pilih ether3 Oke apply lalu oke oke jadi membuatnya seperti itu temen-temen ya jadi saya contohkan satu aja nanti kalian bisa buat beberapa file-nya di ether3 nah itu di sini teman-teman interface nya ter tiga oke oke sekarang kita lihat di interface file-nya tiga muncul enggak nih nah muncul semuanya sampai 600 sudah saya buat Oke disini ini ada filen 100 200 300 400 500 Hai baik selanjutnya kita bikin DHCP nya dalman ya IP DHCP server Hai lalu kita lihat kalian bikin masing-masing interface tadi yang sudah dibuat file-file nya saya contohkan ya yang contohkan ya yang 600 tadi ya DHCP setup lalu pilih file-file 600 contoh next Hai nah kenapa ini begini karena saya belum bikin IP address yang nonton Hai nah biar mudah kita bikin IP addressnya dulu hahaha ya oke ini kan nggak ada ya HP address untuk pilih file-file 600 ke saya bikin eh 192.168.50.1 garis miring 24 Hai di file-file 600 contoh apply lalu oke sudah jadi 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 si file-file 600 ini IP-nya 50.1 oke kita lanjut ke DHCP server tadi nah di DHCP server kita set up langsung maka interface nya kita pilih file-file 600 contoh next nah keluarkan kalau nggak di set up set IP-nya maka dari 0000 bingung jadinya kalau gini gampang jadinya ya next 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 selesai Oke cepet kan ya buat DHCP server tuh cepet banget gitu oke nah selanjutnya kita akan set up d-link nya oke oke set up d-link nya nanti kita masuk dulu ke agar mudah nanti aksesnya ini temennya ya 10 90 90 90 ini kalau saya reload enggak mau dia ya jadi biar gampang biar cepet ya enggak setting-setting mikrotik lagi kita langsung pindahkan kabelnya ya Hai nah ini kan kabel ini kan kabel remote saya ya ya dari komputer yang saya setting mikrotik tadi saya cabut aja Hai saya masukkan ke D-link ini yang pot 1 ya oke settingan mikrotik sudah selesai kita abaikan dulu mikrotiknya kita masuk ke D-link oke kita masuk 10 90 90 90 90 90 90 oke tapi jangan lupa ya di sini sudah tersetup ya ini saya setting manual teman-teman di komputer ini akan ya satu segmen dengan DGS 1100 dapat pot versi 2 Oke selesai sekarang kita akan masuk Hai ke webmin nya oke sudah masuk teman-teman um ini sistem-sistem informasi kita kasih nama ya eh ini kasih nama DGS nya ini dirinya kasih nama apa Hai misalkan ini untuk distribusi ke sisi utara ya switch utara misalkan gitu ya oke kita apply Oh nggak boleh ada spasi teman-teman ya ini saya tambahkan i switch utara hai oke sudah ini IP Hai defaultnya ya teman-teman bisa pakai DHCP yang dapat dari mikrotik Hai yang dapat dari mikrotik Oke selanjutnya kita masuk ke L2 Hai L2 feature Hai Sorry L2 features lalu ke VLAN nah kita langsung menuju menu 802 802 titik satu key VLAN Hai kian ya sudah di sini di VLAN hai hai oke Hai ini defaultnya teman-teman jadi kalau default itu antek antek semua ya semuanya antek Hai jadi dia berfungsi sebagai hub biasa switch biasa ya yang unmanage di pot satu itu sebagai tegknya oke maka di sini di tegk saja satu yang lain Hai bisa not member terus di ether 8 ini per 8 saya tegk aja ke kita apply Hai ada dua ya Hai ada dua ya kita tambahkan yang tadi sudah kita buat ya dari VLAN 100 200 300 400 sampai 600 kita tambahkan vidnya Hai ini di sini VLAN 100 PC lokal ya VLAN 100 dengan PC lokal Oke ini ya di sini ya di sini ya Hai maka kita apply Hai apply aja oke dapet sudah ya 100 tambahkan yang 200 sekarang 200 200 200 itu apa purpose Hai purpose gini aja wis ya nggak apa-apa terus di sini jangan lupa tagnya purpose tuh ether3 tiga mau ditaruh di pot3 ya Hai terus di sini ether8 yang lainnya not member apply oke dapat ya nah ini ini temen-temen ya antek ini yang akan menjadi distribusi ke setiap klien Oke selanjutnya ini 200 sudah terlalu 300 dan dan seterusnya ya 300 itu apa 300 uang tu Hai 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 rtu Hai kek ini disini ether4 ya Hai kek selesai invalid name nggak boleh ada titik Kalau sleeping Hai Hai tabakkan lagi Hai 400 400 400 itu apa Hai 4002 wrong guru R enggak huru Yang 5 Lalu ini Di tag Apply Oke Gitu ya teman teman Gampang ya Terus 500 Ruang Kasek R Kasek Tag 6 ET8 Apply Oke Oke Selanjutnya Yang 600 contoh Ether 7 8 600 Contoh Apply Apply Udah jadi Oke Sampai disini Sudah selesai teman teman Kita akan tes Port 2 tadi Sebagai VLAN 100 Oke Isi local IP address VLAN 100 Itu 10 10 11 Oke Kita lihat Di laptop ini Dapat IP berapa Oke Kamera Sana Port 2 Itu Sesuai dengan Yang di Apa namanya Yang di DHCP server Pada mikrotik 10 10 11 Titik Nah ini dapat titik 2 Coba kita lihat D-lisis Oke Udah masuk Desktop PM Sudah masuk Kita pindahkan Kabel yang ini Ke Port 3 Oke ya Sudah Pindah ke Port 3 Sekarang kita akan Dapat IP Berapa Sudah Pindah ke Port 3 Sebentar Nah Sudah Oke Disini 10 10 12 Coba Lihat Di DHCP Lisis 10 10 12 2 Oke Di Perpustakaan Coba Lihat Address List Ya Bener VLAN 200 Di Port 3 Pada DGS D-link Ini Dia Punya IP Di Segmen 10 10 12 Oke Dan Laptop Ini Mendapatkan 10 10 12 2 Oke Berhasil Sekarang Coba VLAN 300 Itu ada Di Port 4 Oke Kita close Oke Langsung Dapat IP Address Lagi Detail 10 10 13 Oke Kita Lihat DHCP Lisis 10 10 13 Bener Kan VLAN 300 Ruang TU Ya 10 10 13 2 Untuk Laptop Tadi Nah Ini laptop Dapat IP Semua Ya Lanjut VLAN 400 Ada di Port 5 Port 5 Itu IP Address 10 10 10 13 Oke Coba Kita Lihat Oh Sorry Tadi Sudah Ternyata 1 7 2 10 10 2 5 4 Nah Berhasil Oke Berhasil Oke Ya Bener Ya Selanjutnya Ruang Kasek Ruang Kasek Itu 10 20 1 7 2 10 20 Port 6 Oke Port 6 Cek Disini 10 20 17 10 20 172 10 20 Halis Isnya Dapat Oke 20 254 Ya Bond Lagi Yang terakhir Pot Pot 7 Itu Villain 600 Contoh Oke Dia Dapat Villain 600 Itu Ada Di Jaringan Segmen 9192 168 50 Oke Dan Dan Dia Sudah Dapat Oke Dapat Semua Teman Teman Mantap Ya Oke Jadi Settingan Dasar Pada Villain Di DGS 1100 Ini Sudah Berhasil Semua Dan Kita Sudah Bisa Maka Ini Tergantung Kalian Mau Dijadikan Apa Ini Distribusi Kemana Saja Hotspot Hotspot Dipisah Mantap Berhasil Semoga Bermanfaat Silahkan Kalau ada Tanya Ada Komen Silahkan Komen Di Kolom Komentar Sip Kalau Begitu Sampai Disini Perjumpaan Kita Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Tutorial Villain Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Tetap Jaga Kesehatan Dan Jangan Lupa Bersyukur Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai